Akhir Juni 1962, kegembiraan mengisi rumah Ahmad Yanni. Pasalnya, Yanni akan dilantik sebagai kasat oleh Soekarno, menggantikan Ahana Sution. Mulanya, Yanni bukan calon kandidat kasat, namun semua calon kandidat tersebut ditolak oleh Soekarno. Akhirnya, Nasution menyertakan nama Ahmad Yanni. Soekarno suka dan menyetujuinya. Soekarno tak salah memilih Ahmad Yanni. Prestasinya terus melejit, mulai dari penumpasan PRRI hingga menjadi kepala staf koti. Selain itu, Yanni berkepribadian luwes, bukan Islam puritan sehingga memudahkannya masuk lingkungan Soekarno. Altyazı M.K. Terima kasih.